Saya akan menyerap pengalaman beliau selama berkiprah di industri panas bumi di Indonesia. Energi panas bumi ini mempunyai tantangan yang sangat besar pada pelaksananya, baik dari pendanaan, kemudian dari negosiasi dengan PLN, sampai ke pelaksanaan di lapangan, tentu banyak sekali tantangan-tantangan yang harus bisa diselesaikan oleh seorang insinyur. Jadi insinyur itu enggak cuma teknikal saja, mendesain-desain power plant, pipa, mekanikal, tetapi secara non-teknis kita juga mesti mengetahui apa saja yang perlu kita kuasai untuk mensukseskan suatu proyek. Ini Pak Sesa, Pak Dodi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Dodi, Uda Dodi. Kekanda kita. Mesin 98. Ya, kita... 89. Tambah muduh juga. Tambah muduh 89. 98. Biar muda, ya. Baik, Uda. Ini acara kita ini adalah... Ini kita ingin menyerap pengalaman Uda sebagai inginur, ya. Dari tahap bawah, dari bawah, sampai ke pencapaian sekarang ini, ya. Tentu adik-adik kita, yang inginur, sebaik yang kampus maupun yang baru lulus itu pengen juga menjadi seorang yang inginur yang punya pencapaian seperti ini, gitu ya. Kita pengen mencari role model, lah. Role model, ya. Jadi, kita mengundang Uda Dodi di sini. Ini teman-teman sudah banyak yang hadir, ya. Nah, ini acara ini kita siarkan secara live juga di Zoom. Nanti adik-adik yang bisa live secara Zoom bisa nonton di YouTube, ya. Jadi, walaupun di Zoom nggak bisa ikut, nanti juga bisa di YouTube. Ya. Baik. Sehat Uda? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, dari mana kita mulai ini, Uda, ya. Jadi, Uda, dulu bisa cerita sedikit dulu tentang diri Uda, dah. Tentang mulai dari kuliah kemudian sampai sekarang, Uda. Baik, sebelum cerita, ya. Ini saya kira tadi ada lebih 100 peserta yang nggak taunya. Ini kan cuma 16 orang apa belum masuk, ya. Iya, 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 iya. Jadi, memang dari sisi apa, sisi minatnya saya lihat kalah ini, kan. Kayak kemarin saya ngasih webinar di UI, gitu kan. ITB itu lebih 100 pesertanya. Ini kan di bawah 20 yang bener-bener nanti bisa banyak, ya. Artinya gini. Ini memang segala sesuatu kan dari ini, ya. Dari minat kita dulu, ya kan. Minat kita, ya kan. Keingin tahuan kita, dari sana. Kalau sudah ada minat, keingin tahuan, segala sesuatu itu pasti akan dapat dicapai, lah, ya. Tapi ini, ya mudah-mudahan, teman-teman. Sebetulnya, ini kan fakultas teknik atau teknik mesin aja? Iya. Fakultas teknik, apa teknik mesin aja ini, yang webinar sekarang ini. Ini fakultas teknik, Pak. Fakultas teknik. Oke, harusnya kalau teknik kan ada teknik elektro. Elektro udah ada, ya. Ada elektro, ada mesin, ada sipil, ya kan. Paling tidak, harusnya sih, mulai dari semester, mungkin udah semester 6, gitu kan. Semester 6, harusnya udah ada minat, menurut saya, kan, adik-adik ini, ya kan. Nah, mungkin ini juga nggak bisa kita salahkan. Mungkin juga kurangnya informasi, kurangnya sosialisasi, ya kan. Karena ini menurut saya kan ini suatu momen yang cukup bagus, ya, kesempatan yang bagus. Bisa sharing, ya kan. Karena pengalaman saya selama ini, seperti di pegeruan tinggi lain, kan minatnya sangat tinggi, kan. Ya. Seperti di ITB, UI, atau UMPAD, gitu. Artinya apa? Ya, minatnya tinggi mungkin, apa, pengetahuan atau wawasan mereka mungkin lebih terupdate, ya kan. Dibandingkan kita, ini saya bandingkan, ya. Dibandingkan dengan kita di Universitas Andalas, ini kan. Ini dari peserta, jumlah peserta kan kelihatan, kan. Benar, benar. Ya, artinya kan, ini kan udah dipublish, betulnya kan. Ada kesempatan, bincang-bincang mengenai apa, dengan salah satu alumni mengenai prospek panas bumi ke depannya, ya kan. Termasuk prospek peluang untuk berkiprah, ya kan, untuk berkarir di panas bumi, ya kan. Tapi, sepertinya ini minatnya kurang mungkin itu tadi. Kurangnya informasi, kurangnya sosialisasi, kurang, mungkin wawasannya mungkin juga belum sampai ke sana. Memang harus ada, ini nih, harus ada mentor, menurut saya ada mentornya, ya kan. Mentornya, ya inilah, mentornya senior-senior tadi, para alumni, ya kan. Nah, itu saya harapkan mudah-mudahan ke depannya ini bisa, apa, bisa lebih ditingkatkan. Karena ini peluang yang sangat, ini sekali. Nah, ini mohon maaf saya sambil di kenderaan, karena saya barusan ada rombongan Wakil Menteri Kementerian Keuangan. Kebetulan kan, kalau Udipa Energi kan BUMN-nya dibawa ke Kementerian Keuangan. Bukan dibawa Erick Thohir, tapi dibawa Sri Mulyani, ya kan. Nah, tadi juga ada dirjen-dirjennya, Kanwil semuanya, mereka dalam rangka tur. Kemarin kan di, apa, di Itali kan ada konferensi G20 ya, G20 itu ya. Ini topiknya, topiknya itu malah Renewable Energy, ya kan, Renewable Energy. Mungkin saya bicara dulu betapa sekarang Renewable Energy, terutama panas bumi ya, atau geotermal. Kenapa panas bumi? Karena Indonesia itu adalah negara, salah satu negara yang mempunyai potensi panas bumi terbesar di dunia. Oke, ya kan, terbesar di dunia ya. Kalau diurutkan mungkin setelah Amerika ya, tapi sebetulnya 11-12, mungkin nanti setelah dibuktikan mungkin bisa jadi lebih besar daripada Amerika. Nah, tapi kira-kira itulah potensi panas buminya terbesar di dunia, ya kan. Dan tren dunia saat ini, ini adalah tuntutan global ya. Barusan juga Pak Wakil Menteri menyampaikan bahwa Renewable, ya kan, Renewable atau EBT, bahasa kitanya EBT lah ya. Energi baru dan terbarukan, ya kan. Jadi, energi baru dan terbarukan itu, ya, Renewable Energy kira-kira seperti itu. Ini ke depannya bukan lagi pilihan. Iya. Bukan lagi pilihan, bukan lagi opsi. Tapi sudah, it's a must, ya. Sudah suatu keharusan. Ya, suatu keharusan, ya kan. Karena kenapa? Ini adalah sudah menjadi tuntutan global, dunia global ya. Sudah menjadi komitmen dunia, ya kan. Kenapa? Tuntutan dunia dengan isu climate change ini, ya kan. Kita ketahui ini, ini suhu di permukaan bumi ini naik. Ya kan, sekian tahun itu sekian terjatuh celsius. Kira-kira, ya kan. Akibatnya apa? Akibatnya terjadi kerusakan, ya kan. Mencairnya kutub es, naiknya permukaan air laut, terjadinya banjir sana-sini, cuaca ekstrim, segala macam, ya kan. Iya. Oke. Nah, itu harus kita manage. Harus kita cegah, ya kan. Artinya kita cegah, ini urusannya adalah urusan anak cucu nantinya, ya kan. Untuk menyelamatkan anak cucu kita ini, menyelamatkan alam kita ini. Makanya ini menjadi suatu concern di dunia sekarang, ya. Semua negara-negara berkomitmen untuk mengsukseskan ini. Bagaimana mereduce, mengurangi emisi CO2 tadi, ya. CO2 yang menjadi penyebab utama, ya kan. Menipisnya lapisan ojon, terjadinya perubahan iklim atau climate change tadi, kan. Ya, climate change tadi. Nah, sehingga semua negara-negara ini, terutama negara-negara yang mempunyai potensi energi bersih tadi, ya. Energi bersih, energi terbarukan tadi, itu mereka harus punya komitmen, ya kan. Dan ini akan didukung oleh negara-negara besar, negara-negara banju, ya. Nah, tentu mereka punya uang, kan. Punya kekuatan finansial yang cukup, mereka akan men-support. Jadi, apapun langkah-langkah kita, sepanjang kita ikut dengan komitmen global tadi, ya kan. Ini kan dimulai dulu dari Paris Agreement, ya, Paris Agreement, kemudian ada diturunkan lagi, ya, ke komitmen-komitmen yang lain, sampai ke komitmen, termasuk Indonesia. Kita punya komitmen yang dituangkan dalam ada perpres, ya kan, kebijakan energi nasional, ya kan. Ada nanti bentuknya, ada kepres, ada permen, segala macam, blablabla, nanti bisa kita lihat, ya kan. Itu semuanya intinya adalah untuk mendukung komitmen Indonesia tadi terhadap Paris Agreement tadi, ya kan. Untuk mendukung pengurangan emisi atau efek rumah kaca tadi, ya. Jadi, ini peluang yang ini, ya, untuk, karena udah penjabaran tadi, karena climate change, ya. Jadi, generasi muda ini jangan terlalu, inilah, dengan fossil fuel, ya. Karena kita hobi dengan bensin, ya, kalau kita naik kendaraan, kalau nggak dengar suara mesin, kurang greget, gitu ya. Tapi, untuk ke depannya, kelihatannya memang nggak, ini kesempatan buat generasi muda, engineer-engineers dari yang muda, ya. Kedepan ini, kesempatan dan tantangan, ya. Tantangan. Jadi, ke depannya mungkin kita mesin itu nggak bersuara lagi, gitu ya, Wada, ya. Iya. Minggu lalu, dua minggu lalu, kita undang Ricky Elson, Udah, Dodi. Jadi, Ricky Elson juga, beliau adalah seorang pegiat energi terbarukan. Nah, beliau concern dengan motor listrik, ya. Karena motor listrik ini adalah mesin yang efisien, ya. Efisien. Sementara engine fuel, fossil fuel fuel itu adalah mesin yang tidak efisien. Dan dikombine lagi dengan resourcenya dari green energy itu akan lebih wow lagi, gitu. Kesempatan buat inginer, yang inginer kita ini, itu energi terbarukan, ini. Ya. Betul, itu benar sekali, ya, kan. Itu mungkin secara umumnya seperti itu, renewable-nya kan banyak, ya, renewable. Itu ada surya, ya, kan, energi suya, energi angin atau banyu disebut energi angin, ya, kan. Biomess, ya, kan. Nanti macam-macam ada hidro, ya, kan, dan geotermal itu sendiri. Tentu saya, kalau saya sebagai praktisi panas bumi, tentu saya akan melihat di perspektif panas bumi, ya, kan. Ya. Kenapa panas bumi tadi itu? Pertama, karena potensi panas bumi di dunia Indonesia adalah resourcenya yang paling besar, ya, kan. Nah, ini baru dikembangkan di bawah 10%, ya, kan. Artinya masih ada 90% lagi itu potensinya, ya, kan. Nah, roadmap-nya sudah ada disusun, ya, kan, oleh pemerintah, ya, kan. Dalam hal ini, kalau Kementerian Teknisnya, ESDM, ya, Kementerian Energi Sumber Daya Meneral, kemudian didukung oleh Kementerian Keuangan, ya, kan, untuk ininya nanti untuk support pendananya, ya, green energinya, ya, apa, green fund-nya. Green fund-nya nanti akan bekerja sama juga dengan lender ataupun donator, ya, multilateral bank, ya, seperti World Bank, EDB, JAIKAS, segala macam banyak lagi, ya, kan, yang siap dengan pendanaannya. Jadi, sepanjang renewable mereka siap, oke, ya, kan. Itu adalah yang saya bacakan tadi semuanya adalah opportunity-nya, ya, kan. Iya, benar, benar. Nah, dibalik opportunity, dibalik peluang, kesempatan, tentu ada di sana tantangan-tantangannya. Nah, nanti tantangan-tantangannya mungkin nanti akan kita diskusikan, ya. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, apa tadi pertanyaannya, ceritakan ininya, ya, karirnya, gitu, ya, atau... Iya, 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 karirnya. Oke. Gimana udah dari, maaf dulu, saya potong sedikit, dari kampus dulu udah, ya, dari kampus, gimana udah cara belajarnya dulu, apakah hanya kutu buku udah gitu, atau ada soft skill lain yang perlu dipelajari, atau bagaimana? Nah, kalau cara belajar, ini saya agak malu juga, nih, ada teman saya, disini ada Pak Dr. Harmen Bur, ya, kan. Nah, ini kalau Pak Dr. Harmen Bur, ya, ini memang dia yang orang yang, apa, nih, paling, apa, lah, ya, kan. Belajarnya serius, ya, kan, memang orangnya pintar, ya, kan. Nah, kalau saya mungkin, saya mungkin tidak terlalu seperti itu, tapi intinya, kita se... Ini buat adik-adik terutama, ya, adik-adik pesiswa, ya, ini kan udah 30, nih, udah 30 peserta, ya, kan, kalau adik-adik peserta, ya, kan. Kalau adik-adik peserta, ya, kan, artinya kita di akademis, ya, kan, di perguruan tinggi, Kita tentu banyak pelajaran-pelajaran, ya, kan, kadang kalau zaman dulu, zaman dulu kita koneksi atau hubungan kita, link kita antara perguruan tinggi dengan industrial, ini sangat terbatas, ya, kan? Ya, benar, ya, kan, selain itu juga medianya sangat terbatas, beda sama sekarang, sudah ada Google, sudah ada internet, ininya juga sudah Windows, segala macam, kan, Kalau zaman dulu juga, apa, internetnya belum ini, masih sangat terbatas sekali, kemudian toolsnya, software-softwarenya juga kita sangat terbatas, ya, kan, contohnya, Kalau dulu kita menggambar teknis itu, menggambar teknik, masih pakai kertas kalkir, gitu, kan, masih pakai, apa, tuh, pulpen itu, ya, spidol itu, ya, kalau sekarang mungkin sudah banyak, deh, Kalau sekarang engineer sudah main software semuanya, kan, software, ya, ya, autocad, segala macam, kemudian untuk, untuk analisis, misalkan, mekanika fluida, piping, apa, aliran udah pakai high-seas, segala macam, kan, Jadi sudah, harusnya, harusnya saat ini toolsnya, toolsnya sangat lengkap, kemudian akses informasi kita juga saat ini sangat terbuka, ya, kan, Artinya kesempatan belajar kita pada saat ini jauh lebih terbuka dibandingkan pada saat zaman saya dulu, nih, tahun, masuk tahun 89 itu, kan, Itu sangat penuh dengan keterbatasan, ya, kan, artinya kita beli buku juga mahal, kan, buku yang original itu yang, apa, yang, Gramedia itu kan mahal, kan, Akhirnya dulu, nah, kita fotokopi, ya, kan, kalau sekarang, udah ada e-book, ya, kan, e-book paling berapa tinggal download, ya, kan, ya, kan, mungkin nanti, mungkin yang download, mungkin kita bisa, Nah, yuran juga sama teman, ya, kan, berapanya, artinya, banyak sekali kemudah-kemudahan, ya, kan, dan bisa, biayanya bisa lebih efisien dibandingkan zaman dulu, ya, kan, Dulu kan semua harus di-print, ya, kan, di-fotokopi, segala macam, buku itu bisa saking tebelnya itu, kalau belajar buku mechanical engineering itu, POV-POV itu kan, POV-POV itu bisa jadi bantal itu saking tebelnya, kan, Iya, 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 tebal, ya, jadi seperti itu, artinya zaman dulu memang metode belajar kita penuh dengan keterbatasan, ya, kan, Baik itu keterbatasan akses informasi tadi, ya, kan, keterbatasan biaya juga kali, ya, kan, karena buku-bukunya mahal, harus fotokopi, segala macam, ya, kan, Kemudian belajarnya juga, cara belajarnya, tools-nya juga sangat terbatas, ya, kan, menggambar teknik itu masih pakai manual, segala macam, Jadi, itulah keterbatasan-keterbatasan kita pada waktu itu, ya, kan, tapi yang saya rasakan sebetulnya dari textbook atau buku-buku yang kita pelajari itu, Yang penting kita, sebetulnya ini arahnya kemana sih, ya, kan, arahnya kemana, buat apa ini, belajar integral, lengkap tiga, gitu kan, Differential, ya, kan, akhirnya jungjungnya apa, yang dipakai F sama dengan MA, ya, kan, kira-kira seperti itu, ya, kan, Atau Bernoulli diturunkan sepanjang ini, gak taunya Bernoulli hanya delta P sama dengan drogh, ini segala macam, ya, kan, pendek, ya, kan, Tapi itu sebetulnya, ya, itu sebetulnya untuk mengasah, ya, kan, mengasah cara berpikir kita, ya, kan, cara berpikir kita, artinya apa Dengan segala jenis permasalahan yang banyak yang rumit tadi, bagaimana kita menjadikannya sederhana, sehingga gampang kita selesaikan kan itu, kan Nah, itulah, itu filosofinya sebetulnya, jadi, begitu kita terjun nanti ke dunia kerja, itu permasalahan yang kita temui itu sangat banyak sekali Dan kadang gak ada bukunya, ya, kan, sama dengan integral tadi, ya, kan, kita ambil elemennya, ya, limit ini mendekati nol segala macam, kan Kita turunkan, ujung-ujungnya apa, cuman, F sama dengan MA Begitu juga nanti, begitu kita bekerja, banyak permasalahan kita, ya, kan, kalau terjadi, misalkan buat engineer, ya, ini terutama kan teman-teman, adik-adik ini pasti engineer dulu, kan, langkahnya, kan Engineer banyak masalah, ini ABCD, root cost-nya kan macam-macam, ini bagaimana yang banyak tadi, penyebab tadi, kita jadikan satu root cost, ya, kan Akarnya apa sih, akar penyebab masalah tadi, kan, kita lakukan troubleshooting, ya, itu tadi, sebanyak differential tadi, kita dapatkan, oh, F sama dengan MA, gak tau, gitu Jadi, itulah tujuan kita belajar di perguruan tinggi, itu, itu, jadi, tidak, apa, belum tentu itu, integral itu mungkin, ya, tidak dipakai, ya, kan Integral, differential itu memang tidak dipakai, ya, kan, tetapi yang dipakai adalah metodologi, ya, kan, dan cara berpikir kita tadi, bagaimana berpikir struktural tadi Memapping permasalahan, ya, kan, sehingga menjadi satu konklusi yang sederhana, sehingga itu bisa kita selesaikan Jadi, pesannya itu sebetulnya, ya, pesannya itu Dari pelajaran-pelajaran tadi, kita itu, kan, contohnya perpindahan panas, segala macam itu, kalau kita dikonversi energi, ya, kan Itu kan sebetulnya, walaupun panjang-panjang, sebetulnya kan perpindahan panas itu fungsi dari luas permukaan aja, ya, kan Kan, seperti itu, ya, kan, ada konveksi, ada konduksi, segala macam Jadi, yang penting kita tahu filosofinya dan konsepnya, konsepnya itu yang penting, ya, kan Konsepnya kita tahu sehingga apapun permasalahan nanti yang kita temui di lapangan Kalau kita konsepnya, basicnya tadi sudah kuat, ya, kan, kita akan ini, kita akan mudah melakukan analisis dan evaluasi Dari satu permasalahan teknis, sehingga bisa kita ambil konklusinya, sehingga kita bisa take action, ya, kan, untuk menyelesaikannya Karena kita tahu, wah, ini, root course-nya ini, sehingga yang harus kita lakukan, seperti itu Jadi, zaman saya kuliah memang dengan, apa, dengan penuh keterbatasan tadi, ya, kan, mungkin juga, apa Dosen pengajarnya, mungkin nggak seperti zaman sekarang Zaman sekarang mungkin lebih, ini, lah, ya, kan, artinya mungkin Lebih terbuka, mungkin juga lebih, apa, lebih Ya, lebih cair, ya, kan, lebih friendly, ya, kan Kalau zaman dulu memang, apa, paradigma-nya kan Mungkin masih paradigma lama, ya, kan Iya, udah lama, ya, udah lama, memang mendapatkan nilai pada saat itu memang sangat susah sekali, ya, kan Ya, susah itu mungkin itu tadi, karena bukan salah dosennya juga, ya, kan Mungkin kita masih suanya juga karena tadi kurangnya pemahaman, ya, kan Pemahaman karena kita juga akses informasinya Kalau sekarang kan di googling semua ada, kan, oh, ini belajar, ya, kan Kalau dulu harus dari buku semua, kan, kadang kita lihat buku tebal juga udah ngantuk duluan, kan Iya Jadi, jadi seperti itu, sehingga memang dulu Mungkin, ya, mungkin effort kita untuk achievement suatu, apa, misalkan kata lah, karena untuk nilai itu kan Sama-sama target kita nilai B, katakan mungkin zaman dulu dibandingkan zaman sekarang Mungkin effortnya mungkin zaman dulu akan lebih besar, itu kan, karena banyaknya keterbatasan-keterbatasan tadi Tapi kelebihannya apa? Nah, itu kan sisi ininya, kan Kelebihannya apa? Kelebihannya mungkin kita lebih memahami, kan, karena memang menguliknya itu memang diulik-ulik, ya, kan Iya, iya, iya Kalau sekarang kan mungkin sudah apa, udah ada yang setengah jadi, gitu, kan Dulu kan memang diulik Contohnya bikin tabel aja, dulu pakai Wordstar itu, kontrol KS, kontrol ini, kontrol baru jadi tabel Baik, terus sekarang kan tinggal terkena Iya, gampang Gampang, jadi itu plus minusnya Tapi memang itu adalah memang dinamika perubahan zaman, kan Perubahan zaman tadi pasti terjadinya pergeseran, skricting tadi kan karena akibat dunia digital tadi kan digital sekarang kira-kira seperti itulah kalau belajar dulu saya tuh teringat dengan mungkin Pak Mulia Dibur ya dia selalu ngomong kita belajar di sini di kampus Andalat orang juga belajar di kampus di luar sana ya mungkin di skala lokal aja udah ya skala lokal kita di Padang kemudian ITB ada belajar belajarnya sama, tapi yang membedakan itu seperti itu tadi yang udah komen di awal itu minatnya mungkin saya curhat sedikit ini udah ya, saya sudah bikin banyak topik-topik mengenai keteknikan ya, saya undang banyak praktisi saya terlalu promosi ke kampus Andalat terutama ya, yang lain ngikut ya, saya nggak membatasi kampus lainnya ternyata minat dari ini kita tuh makin lama makin turun dari kampus kita turun malah dari kampus yang lain banyak join di Etos Energy udah ya mungkin minat ini sebetulnya bisa di create sebetulnya bisa di develop bisa diciptakan artinya kenapa orang nggak berminat mungkin karena memang pengetahuan mereka tentang sesuatu hal itu belum mendalam ya kan ya tak kenal makata sayang tadi kan gimana mau minat apa sih barangnya kan gitu kan cerita panas bumi renewable apa sih panas bumi kan karena karena pemahamannya kurang ya akhirnya minat bisa bisa seperti itu ya kan nah memang ini kayak telur sama ayam mana yang duluan ya Pak memang minatnya yang kurang atau memang ininya tadi apa informasinya tadi yang tidak sampai ya kan tapi ini memang harus dari dua sisi menurut saya jadi dari adik-adik mahasiswa sendiri ya kan kita harus harus aktif ya kan harus proaktif ya mahasiswa mahasiswa adik-adik adik-adik ya kan kalau mau maju harus kita harus proaktif jangan ditunggu juga orang memberikan sesuatu kita tahu baru kita timbul minat tapi minat itu harus kita timbulkan ya kan ini dari perspektifnya adik-adik ya kan minat itu dibangun diciptakan ya kan jangan diharapkan datang dari luar tapi harusnya datang dari dalam kalau tidak kita akan ketinggalan sama katakanlah saudara-saudara kita saya bilang tadi contoh di TB UNFAD atau UGI tadi ya kan begitu ada webinar ya kan misalkan tentang renewable energy waduh itu yang yang pesertanya minimal 120-150 gitu kan sekali webinar artinya mungkin mereka lebih proaktif ya kan mencari informasi bagaimana misalkan transisi energi ke depan seperti apa ya kan gitu kan contohnya bagaimana nih peluang ke depan ya kan peluang industri ke depan nih pemakaian energinya seperti apa mungkin mereka lebih update itu kan dengan dengan lebih banyak mencari informasi tadi mereka mendapatkan informasi sehingga minat itu akan timbul jadi jangan menunggu bola tapi kita harus dicipt bola adik-adik harus dicipt bola supaya kita jangan tertinggal sama orang-orang yang di pulau jawa ya kan ya kita di kita sebetulnya di Sumatera Barat punya SDM nya potensinya gak akan kalah ya kan potensi apa kita potensi adik-adik ini tidak kalah dengan orang-orang jawa cuman bedanya apa tadi itu mungkin mereka lebih proaktif lebih proaktif mendapatkan informasi seperti apa update sehingga dengan mendapatkan informasi tadi memunculkan minat mereka wah trendnya seperti ini jadi mereka tidak tertinggal daripada informasi apalagi yang saya bilang era sekarang era digital ini peluang untuk mendapatkan informasi itu aksesnya sangat besar sekali kan beda sama kita zaman dulu buta dulu paling baca koran kompas baca koran di pustaka kalau sekarang aksesnya kita sangat terbuka sekali gunakanlah kesempatan ini untuk memacu minat kita tadi supaya kita tidak tertinggal dengan saudara-saudara yang di pulau jawa sana yang duluan update informasi sehingga mereka dengan terupdate mereka dengan informasi mereka cepat menangkap peluang itu sedang kita masih bicara katakanlah kalau bicara energi kita masih bicara PLT itu sudah jauh 2060 itu yang platformnya Batubara hilang di Indonesia tidak ada lagi zero emission jadi orang kedepannya orang trendnya ada renewable semua ini adalah suatu keharusan ini bukan pilihan renewable energi ini bukan pilihan tapi ini sudah suatu keharusan ini peluang ini harus kita tangkap nanti mungkin juga kalau dari sisi perspektif kita dari ini katakanlah dari praktisi dari pengembang kemudian dari apa namanya industri gitu kan ataupun dari entrepreneur mungkin kita bagaimana mementor ini adik-adik ini supaya mereka juga tidak tertinggal gitu daripada teman-temannya yang di Pulau Jawa katakanlah seperti itu nah kemudian juga di akademiknya menurut saya ini akademik akademisi harus link harus punya link dengan industri Amerika harus link dengan industri harus banyak kerjasama sehingga nanti kurikulum yang diberikan itu inline sama kebutuhan industri inline jangan sampai orang butuhnya ke barat kita gak taunya yang kita berikan yang ke timur nah itu di perspektif akademisnya mungkin ini memang perlu sinergi menurut saya jadi semua sisi di sisi adik-adik mahasiswa seperti tadi menimbulkan minatnya mencari informasi di sisi akademis mungkin juga harus move on di switch gak boleh kita konvensional lagi karena orang melangkah sudah sekian langkah ke depan kerennya kemana apa yang dia butuhkan itu yang kita siapkan sehingga nanti adik-adik ini sewaktu tamat dari perguruan tinggi juga siap menghadapi tantangan tantangan untuk peluang-peluang yang ada jadi peluang yang terbesar buat masa depan yang inginir mahasiswa kemudian anak yang baru lulus ini adalah di green energy seperti geoterminal green energy panas bumi angin jadi teman-teman yang inginirnya harus lebih fokus ke sana mencari peluang-peluang yang menjanjikan ke depan dulu dunianya oil and gas sekarang kita tidak bisa lagi berkutat di sana jadi terkait dengan ini tadi karena mungkin kita bukan ini karena orang minang ini kalau kita berkungkung di daerah kita kita sulit untuk berkembang arahan untuk adik-adik ini apakah harus merantau supaya bisa kita lebih melihat kedinamisan dunia luar sana supaya bisa mereka termotivasi berkembang apakah mereka mesti seperti itu karena karakter kita seharusnya memang sebetulnya tidak harus begitu cuman memang pada saat ini memang peluang yang ada memang masih banyak di luar kira-kira seperti itu tapi mungkin bisa jadi kita mencari pengalaman mungkin keluar tapi nanti sebegitu dapat pengalaman bisa kita kembangkan di daerah kita sendiri nah bicara tadi dari sudut perspektif energi renewable tadi kan contohnya energi panas bumi sebetulnya Sumatera Barat punya potensi yang cukup besar cukup besar sekarang yang sudah berjalankan di Moralabu kemudian Gunung Talang juga ada di Kerinci juga ada potensi banyak di Sumatera Barat juga banyak potensi di Bonjol di Bonjol juga ada nah memang untuk membangun apa membangun energi tadi kan artinya ini kan juga investasinya besar jadi panas bumi ini sebetulnya investasinya besar karena risikonya besar karena di bawah tanah istilahnya subsurface artinya subsurface itu kita melakukan eksplorasi itu ada success ratio di sana kalau eksplorasi pertama katakanlah 50% success ratio artinya bisa dapat bisa enggak kira-kira gitu kan atau dari perkiraan kita 100 megawatt dapatnya 50 megawatt artinya ini karena risikonya tinggi ya kan jadi ini risikonya tinggi ini tentu juga risiko berbanding lurus dengan biaya investasi tadi kan untuk melakukan investasi itu kan nanti ada kajian kelayakannya ekonomiannya seperti itu nah di Sumatera Barat juga ini sebelum orang membangun katakanlah membangun suatu pembangkit listrik tenaga panas bumi kan gitu nah harus dihitung juga demandnya demand itu kebutuhan dimannya Sumatera Barat sekarang berapa mega ini ya kan peak loadnya atau beban puncaknya berapa katakanlah katakan mau 5000 megawatt atau berapa kan nah sekarang yang available berapa kan gitu kan ya tapi kalau dilihat saya lihat dari apa dari situasi di daerah kita masih sering padam apa itu artinya dimannya lebih tinggi daripada ininya daripada suplai kan gitu kan banyak padam listrik itu kan berarti salah satu ciri-ciri demandnya lebih tinggi pada suplai artinya kebutuhan suplainya masih tinggi di sana kan gitu kan nah memang potensi panas bumi panas bumi terutama ya di Sumatera Barat tinggi sekali ya cadangannya juga banyak di sana yang bakalan di eksplorasi cuman memang sayangnya kita perguruan tingginya belum ada yang yang menyediakan disiplin ilmu spesifik untuk ini ya kan maksud saya spesifik ya kalau sipil mekanikel apa tadi elektro itu pasti pasti ada di bisnis proses manapun pasti ada kan ya benar ya kan baik di pabrik geotermal PLTU semua pasti pakai tapi spesifiknya di sini geoscience-nya maksud saya ya kan ya kan kenapa kenapa pelaku-pelaku panas bumi di Indonesia itu banyak dari ITB kemudian dari Trisakti ya kan UNPAD karena mereka mereka punya disiplin ilmu tadi untuk melakukan eksplorasi tadi yang spesifiknya itu spesifiknya untuk eksplorasi tadi ada geoscience-nya ya kan bukan berarti yang mekanikal elektrosipil tadi gak dibutuhkan tetap dibutuhkan ya kan tapi fasanya kan sudah fasa operasi operasi maintenance ya kan kalau belum ada mesinnya kan gak mungkin mau gimana mau pakai ilmu mekanikal elektro kalau belum ada mesin atau instalasi kan nah mungkin ke depannya menurut saya perguruan tinggi kita seperti Universitas Andalas harus memikirkan ini ke depannya ini kan tantangan peluang tadi kan ada peluang kan peluangnya tekan tadi tuh peluang support daripada dunia global ya kan untuk renewable ini kan katakanlah di Indonesia paling besar panas bumi ya support panas bumi kan tinggi itu kan peluangnya tantangannya apa berarti kita harus menyediakan disiplin ilmu tadi untuk bisnis proses tadi kan bisnis proses dari awal kan dari awal dia melakukan eksplorasi itu adalah harus ada disana geosainsnya ada geologi geofisika geokimia ya kan habis eksplorasi dia fasanya masuk ke fasa eksploitasi eksplorasi tadi baru ekspor ya kan memperkirakan cadangan mengambil data setelah dapatkan data cadangannya memungkinkan layak baru kita eksploitasi kita lakukan drilling ya kan pengeboran ya kan nah untuk pengeboran tadi itu disiplinnya adanya biasanya di teknik perminyakan ya teknik perminyakan disana ada teknik pengeboran kalau di mesin gak ada di mesin gak ada elektro gak ada nah itu bisnis proses sampai sana eksplorasi eksploitasi belum ada itu ya kan yang mendukung itu disiplinnya di daerah kita di perguruan tinggi kita ya kan nah nanti setelah eksploitasi baru fasa operasi atau pemanfaatan kan dibangun pembangkit listriknya ya kan nah disana udah ada itu bisa nih adek-adek ini kan ada mekanikal piping nanti disana konstruksinya sipil ya kan konstruksi sipil mekanikal kemudian instalasi listriknya ada elektro harus kuat harus lemah itu udah oke disana tapi di ada beberapa fasa kita gak bisa partisipasi disana beberapa fasa di bisnis proses tadi ya ada fasa eksplorasi fasa eksploitasi tadi gitu jadi kita miss disana artinya kita kehilangan peluang ya Sumatera Barat kehilangan peluang untuk ini nah ini ini tantangannya ya padahal masa depan itu adalah disini masa depan itu adanya disini masa depan itu adanya disini kehilangan kita momentumnya kita udah masuk di ujung udah bangun udah bangun pembangkitnya topor plannya baru kita partisipasi disana kan padahal ada nih padahal yang besarnya nih di depan ini eksplorasi tadi kan geoscience geoscience tadi eksploitasi tadi eksploitasi pengeboran tadi kan pengeboran tadi ada mungkin teknik di teknik perminyakannya tadi kan nah nah itu menurut saya ini tantangannya apakah kita mau mengambil peluang ini atau enggak ya kan nah inilah tugas daripada menurut saya tugas daripada orang-orang akademisi akademisi kita ya kan para-para dosen para rektor para staf pengajar dekat dekat itu peluangnya jangan sampai miss nih menurut saya kan nah ini udah diambil sama ITB Trisakti UNPAR UI ya kan nah akhirnya mereka duluan ya kan tertinggalan kita padahal fase eksplorasi sampai eksploitasi tadi itu kurang lebih bisa lima tahun ya kan kehilangan kita lima tahun berapa banyak aktivitas di sana ya aktivitas yang terkait di sana berapa banyak yang membutuhkan engineer-engineer tadi kan atau geoscience tadi kan geoscience sama tadi sama engineer untuk drilling tadi untuk pengoboran katakanlah seperti itu nah ini peluang ini menurut saya harus kita pikirkan untuk kita ambil karena trendnya ke depan sudah seperti itu it's emas tadi sudah keharusan keharusan jadi adik-adik ini sekarang kan masih apa namanya masih teori teori ya teori mereka belum menyadari kondisi sekarang ini energi ya kebutuhan dasar manusia ya ada ya pangan ada apa ada energi ya nah energi ini kan porsinya kita nih anak-anak kan cuma mereka ketika di kuliah mereka tidak mendapatkan gambaran seperti itu bahwasannya mesin itu ya kita mesin yang berhubungan dengan energi terbarukan gitu ya mesin-mesin ya misalnya ya misalnya kencir angin kah apa itu panas bumi atau ya jadi ketika di lapangan pengennya dulu kita pikirannya kalau kuliah itu kayak pengen kerja di pabrik gitu ya pengen kerja pabrik mobil kah pabrik panasonic apa-apa itu pikirannya tidak salah saya juga dulu berpikir begitu jadi ketika selesai kuliah saya mau kerja apa ya jadi bingung kan tenggelam jadi gak bisa kerja jadi gak mendapatkan peluang menurut udah itu gimana ya jadi jadi itu jadi kalau di sisi di sisi mahasiswa tadi kan saya udah ini kan udah udah kasih arahan kita emang harus proaktif ya kan proaktif mencari informasi-informasi tadi mungkin menjalin komunikasi sama alumni kita yang sudah berkiprah di dunia industri begitu kan kebutuhannya sih seperti apa saat ini ya kan yang ya selain itu yang kedua kita manfaatkan momen-momen misalkan kita kerja praktek ya kan kita kerja praktek atau kita menulis tugas akhir gitu kan kita coba cari yang tadi tuh renewable energy tadi ya kan panas bumi contohnya ada supreme energy di muara labu ya kan kalau mau keluar kalau mau ke pulau Jawa banyak ya kan seperti kita geodipa energy ada di apa di Bandung ya di Bandung Patuha ada di Jawa Tengah di Dieng Monosobo yang sudah beroperasi ya itu bisa kita melakukan kerja praktek atau tugas akhir di sana ya kan di Lampung juga ada ya kan Pertamina Geothermal Energy PGE di sana juga ada Supreme juga ada Supreme Energy ada juga kemarin itu yang udah Ricky Elson tuh dia kan bikin apa namanya bikin tempat praktek mahasiswa lah untuk energi terbarukan yang angin nah mahasiswa ini bisa nih kontek-kontek ke sana bisa praktek ke situ energi terbarukan itu juga peluang juga menurut saya karena sekarang ini kan untuk perusahaan-perusahaan yang besar itu agak susah perusahaan menerima mahasiswa magang karena COVID gini tadi agak kita memahami juga kondisi seperti itu jadi mana yang bisa yang kita lakukan seperti perusahaan-perusahaan yang bisa menerima dan juga adik-adik ini media-media YouTube media sosial itu kebanyakan sekarang TikTok atau Instagram atau apa lebih banyak hiburan yang positif seperti YouTube ini seharusnya sangat unlimited jadi bisa dimanfaatkan maksimal untuk pengganti kerja praktek ini salah satunya yang saya undang saya undang harusnya mereka bisa mengambil pengalaman apa sih ngapain aja apa yang perlu dilakukan supaya bisa siap kerja nanti saya juga melihat kondisi seperti itu saya rasa TikTok juga perlu TikTok biar gak stres tapi jangan lupa tapi jangan lupa juga kita tugas pokok kita tujuan kita kuliah kalau kita begitu kita mengambil teknik berarti kita siap untuk menjadi engineer seperti itu pengen peluangnya itu tadi peluang sudah ada seperti itu tantangannya apa berarti kita harus menyiapkan diri kita menyiapkannya itu tadi mencari informasi tadi benar informasi kan banyak bisa di YouTube misalkan pembangkit listrik panas bumi gimana prosesnya sih itu kan ada informasinya seperti ini kemudian bagaimana terjadinya konversi panas bumi kok bisa jadi listrik seperti apa prosesnya ada semua ada sekarang kan kebayang jadi nanti begitu kita masuk ke dunia kerja misalkan kita ke renewable maupun di tenaga surya atau di angin memang yang gede sekarang masih hidro sama panas bumi kalau hidro tadi kan PLTA itu cuman PLTA ini kan memang besar cuman dia terpengaruh cuaca begitu musim kemarau wadunya kering sungainya kering turbinnya kan udah gak bisa full load gak bisa ini tapi kalau geothermal kelebihan itu tadi surya begitu juga begitu mendung ada awan gak bisa produksi juga angin kurang kalau geothermal itu kelebihannya dia bisa stabil biar bisa jadi base load kan gitu kalau adik-adik memang berminat renewable khususnya geothermal tadi dicari dulu informasinya kan tadi udah terbuka kan ada youtubenya tinggal di browsing seperti apa biar kebayang nah itu kan untuk knowledge tentang objek pekerjaannya tapi bagaimana kita melangkah ke sana kan gitu supaya bisa yang susah kan masuk pertamanya itu kan mengaksesnya itu kan aksesnya itu kalau sekarang memang berbeda zaman dulu karena memang zamannya apa kedepannya semakin kompetisinya semakin tinggi ya kan artinya seleksi penerimaan itu pasti semakin ketat ya kan lulusannya antara lulusan itu tadi supply demand tadi kan antara lulusan dengan kebutuhan tadi kan tidak seimbang kan artinya lulusannya seribu mungkin kebutuhannya katakanlahnya dua puluh lima puluh seperti itu berarti kita kan harus meningkatkan daya saing kita kan meningkatkan daya saing kita tadi dengan meningkatkan kompetensi kita tadi kompetensi kita tadi saya katakan tujuan kita kuliah bukan untuk mendapatkan nilai ya ya kan ya kan tapi kalau bisa dengan nilai bagus kenapa enggak ya artinya kita dapatkan nilai bagus betul-betul kita memahami daripada yang kita dapatkan tadi kita artinya secara profesional secara keilmuan kita bisa mempertanggungjawabkan nilai-nilai kita tadi kan begitu kan nah untuk seleksi seleksi rekrutmen ini pasti nilai tadi menjadi pertimbangan tiket masuknya kan karena kan orang fresh graduate ya baru lulus yang dinilai apa pengalaman kerja kan belum ada belum ada belum ada ya mau nilai pengalaman apa nol pengalaman pasti yang dinilai dari IPK-nya tadi kan ya berarti kita harus kita upayakan lulus dengan nilai yang baik gitu ya kan nilai baiknya perlu tapi maksud saya tadi tuh tujuan belajar kita tadi tuh bukan untuk nilai tapi nilai ini dampak nilai ini akibat ya kan karena kita belajar bagus ya kan kita belajar bagus kita memahami dapat nilai yang bagus itu nilainya tadi itu akibat ya bukan tujuan ya kan kalau tujuan kita nilainya tujuan hanya nilai mungkin kita bisa dapat A B segala macam dengan berbagai macam cara tapi itu juga nanti akan menzolimi diri kita sendiri pada saat kita bekerja di lapangan pada saat kita sudah terjun ke dunia kerja ya kan karena konsep-konsep tadi konsep-konsep dasar tadi kita gak memahami akhirnya itu akan nanti akan akan memberatkan diri kita sendiri itu jadi maksud saya itu tadi bukannya nilai gak perlu nilai perlu tapi tujuan utamanya tidak nilai tapi nilai ini adalah dampaknya akibat ya kan kita belajar sungguh-sungguh kita memahami dapat nilai bagus itu kira-kira adik-adik ini ya pesannya sampai ya pesannya maksud saya ini ya kan bukan berarti oh bukan berarti gak perlu nilai udah lah kita nilai-nilai IP-nya sekedarnya aja bukan begitu IP itu harus tinggi ya kan tapi IPK kita tadi itu adalah akibat hasil capaian ya kan tetapi dilalui dengan prosesnya tadi ya prosesnya tadi yang penting kalau prosesnya bagus terus pasti biasanya hasilnya akan bagus ya kan karena usaha tadi apa hasil usaha tadi tidak akan mau inikan hasil kan gitu kan nah jadi itu adik-adik pesan saya tetap belajar sungguh-sungguh memahami konsep-konsep tadi itu apa sih maksudnya ya kan harus kita tahu maksudnya apa F sama dengan MA contohnya kan atau Bernoulli itu maksudnya apa ya kan nah ini kita harus cari informasi aplikasinya di industri seperti apa gitu ya kan apa sih maksudnya kita belajar seperti ini kalau kita sudah caranya seperti itu kita jalani proses itu pasti kita akan mendapatkan nilai yang baik nah kalau kita mendapatkan nilai yang baik nanti paling tidak kita pada saat seleksi administratif kita udah udah unggul ya kan ya seleksi administratif kita udah unggul sekarang rata-rata kebutuhan di industri IPK itu minimal tiga ya berbeda zaman saya dulu mungkin dua setengah masih oke tapi zaman sekarang saya lihat ya requirement-requirement ya kan itu minimum IPK kumulatifnya tadi tiga ya kan tapi jangan sampai juga adik adik-adik ini berpikir pokoknya saya dapat tiga gitu pesannya enggak-enggak itu sebetulnya kan tiga ini kita dapatkan dengan prosesnya tadi sehingga kita tiganya tadi kita sekaligus memahami karena nanti rekrutmen itu rekrutmen itu ada tahapan pertama tahapannya biasanya psikotest ya ya psikotest sekarang juga udah seperti di tempat saya GioDipa psikotestnya enggak-enggak HRD dalam lagi enggak human capital atau apa SDM-nya tapi kita harus pakai konsultan konsultannya juga yang reputable ya kan konsultannya bisa konsultan profesional gitu kayak DDI segala macam atau pakai UI misalkan atau Telkom gitu kan contoh artinya independen independen nah itu kita harus lulus ya kan kita harus lulus kalau itu enggak-enggak bisa dibohongin itu nanti akan kelihatan di sana di apa psikotest tadi itu ada berbagai macam ada kemampuan akademisnya kemudian kemampuan apanya menganalisa ya kan menganalisa suatu permasalahan kemudian nanti mungkin ada kerjasamanya ya kan kalau orang team work seperti apa ada komunikasi banyak sekali parameter-parameter yang ada di sana ya kan itu mewakili kompetensi kita tadi ya kan jadi kalau kita melalui prosesnya tadi dengan benar itu kan proses-proses tadi kita tadi yang kita lalui benar itu nah di sana kita akan kebaca ya kan pasti kita akan lolos di sana berbeda dengan orang tadi mungkin dia administrasinya lolos kan mungkin dia dapat IP3 tapi prosesnya gak dia lalui ya kan waktu dia psikotest dia nanti juga akan gagal itu maksudnya itu ya kan makanya kenapa tadi capaian-capaian kita tadi kita lalui upayakan melalui suatu proses yang benar-benar kita lakukan apa kita memang-memang betul-betul kita pahami seperti itu nah setelah lulus psikotest ya kan psikotest dari independen tadi dikasih dikirim ke usernya ya kan misalnya kalau untuk teknik usernya tentu orang-orang teknik engineering atau produksi gitu kan nanti dari beberapa yang lolos dilakukan interview interview kalau fresh graduate gak akan hanya pengalaman ya kan karena memang belum pengalaman pasti ditanya konsep-konsepnya tadi tuh ya kan akademis tadi nah kalau kita sudah memahami tadi maksud saya tadi itu kan kenapa gak hanya target nilai kalau cuma target nilai kita dapat tapi kita tidak memahami begitu kita ditanya tadi konsep energi kekalahan energi ini seperti apa sih misalkannya kan kita akan fail juga disana ya kan jadi kita akan banyak trap-trapnya atau perangkap-perangkap jadi disana maksud saya meningkatkan kompetensi atau daya saing kita tadi tuh mulai dari yang tadi itu proses belajar kita tadi kan itu nanti akan membuahkan hasil pada saat nanti kita melewati tahapan-tahapan itu media belajar kan sudah banyak sekarang udah ya banyak sekali dosen mengajar misalnya tentang Bernoulli sudah ya nanti kaitannya dengan pompa gitu ya dengan pompa di kampus kita kadang mikir dosen tuh kadang pompa itu pompa apa ya pompa ya kita sekarang zaman sekarang kita bisa tengok di youtube pompa seperti apa sih gitu jadi jadi banyak ya kalau cerita dari dosen-dosen adanya teman saya dosen ngomong kadang kalau cerita tentang pompa pompa milih pompa bagaimana ya nah itu balik ke ini tadi karena gak memahami gitu kan padahal sekarang media banyak gitu kan betul betul itu kita manfaatkan lah jadi era digital ini saya webinar minggu depan ada nih peluang engineer di era digital 4.0 ya kan 4.0 itu seperti apa nah itu manfaatkan lah apa keterbukaan informasi ketersediaan informasi yang ada saat ini ya kan untuk meningkatkan kompetensi kita tadi sehingga kita mampu bersaing gitu kan terutama sama katakanlah kompetitor kita lah ya kan kompetitor ya lulusan dari dari Pulau Jawa kan ITB UG4 gitu kan UGM ya kan sama ini yang bagus sekarang UPN UPN udah negeri juga sekarang udah negeri sekarang itu Jogja ya udah negeri nah nah itu jadi bedanya kita sama mereka mungkin itu tadi ya kan minatnya tadi itu kan kembali kita yang tadi itu kan ya minat kalau otaknya sama prosesornya sama otak sama ya jadi balik jadi ini dah apa namanya udah kan banyak berkiprah di Jawa ya itu banyak juga alumni yang di sana alumni lain yang di Jawa di sana di Geodipa ya sementara udah sendiri dari Andalas gitu ya kira-kira skill apa udah selain teknikal mungkin tadi udah perlu kita perlu selasai ya kayak benoli atau apa energi gitu kan hukum kekal energi skill apa lagi yang bisa menunjang dari pengalaman udah sih yang bisa menunjang karir ya nasihat khusus untuk alumni Andalas kalau Jawa mungkin alumni nya udah banyak yang mendukung kan ya kalau di kita ini alumni nya masih belum banyak yang punya pengalaman menghadapi kondisi seperti itu udah begitu kita sudah terjun ke dunia kerja pasti yang kita temui tidak hanya masalah teknis karena kita kita tidak hanya berhubungan sama mesin kalau mesin kita bisa ini kita setting kita maintenance travel sorting segala macam udah dia jalan tapi kita akan berhubungan sama manusia ya kan manusia pasti akan berbeda-beda setiap manusia itu berbeda-beda tingkah laku budayanya segala macam yang paling penting ini nanti di dunia kerja adalah pertama komunikasi bagaimana kita berkomunikasi dengan baik komunikasi itu sangat penting sekali komunikasi untuk membangun kerjasama teamwork tadi kerjasama kita bagaimana itu semuanya komunikasi kemudian mendapatkan informasi misalkan kalau kita bekerja di industri katakan nanti kalau teknik mesin pasti dia nanti jadi mechanical engineer kira-kira seperti itu mechanical engineer ditempatkan di suatu pabrik atau suatu pembagian listrik atau suatu industri mereka melakukan katakanlah analisis atau troubleshooting mereka pasti butuh data data dari operasi dari sim operasi ini komunikasi juga bagaimana mereka bisa mengkomunikasikan ini dengan baik sehingga nanti data-data yang mereka dapatkan itu bisa sesuai yang diinginkan jadi tadi bangun komunikasi bangun kerjasama teamwork attitude banyak orang sukses gagalnya ini lebih banyak di dunia kerja lebih banyak di dunia kerja sekarang sudah oke tadi agak miss sedikit ini kan di jalan kalau agak terputus ditanya lagi saja tidak apa-apa jadi apabila kita sudah masuk dunia kerja jadi kita tidak hanya berhubungan dengan mesin tapi kita berhubungan sama manusia yang macam-macam tingkah laku macam-macam kepribadian kita berteman dengan kita berhubungan sama teman sejawat dengan level yang sama ada atasan bawahan ada direkturat lain di pemeliharaan ada di operasi di umum segala macam nah ini komunikasi ini sangat penting sekali supaya tujuan kita tadi tercapai kalau kita inginir kita melakukan analisis evaluasi mendapatkan data yang valid bagaimana nanti komunikasinya itu yang sangat penting komunikasi membangun kerjasama teamwork dengan teman-teman teman-teman tim tidak bisa kita kerja sendiri kita tidak bisa kerja sendiri kita pasti membutuhkan satu sama lain satu sama lain saling mendukung nah itu perlunya tadi attitude 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 ini lebih banyak orang sukses dan jatuhnya orang ini karena attitude kalau sudah di dunia kerja karena kalau sudah di dunia kerja udah gak pengaruh lagi ini dari ITP UI UNAN ini Perguruan Tinggi Mohdia Husni Holbu itu udah gak ngaruh lagi tapi yang dilihat di sana apa dilihat adalah dinilai kinerja kita performance kita kinerja kinerja itu apa kinerja itu adalah kalau kita dikasih suatu target gimana capaian kita terhadap target itulah yang kinerja kalau target kita 100 kita bisa apa kita bisa hasilkan 100 berarti kinerja kita bagus target kita 100 kita menghasilkan 110 kinerja kita excellence target kita 100 yang kita kasih hasilkan 50 itu kita fail orang lebih ngeliat di sana yang satu misalkan Perguruan Tinggi terkenal target 100 capaian 50 ada yang satu lagi Perguruan Tingginya mungkin biasa-biasa target 100 dia capaiannya 100 mana yang dipilih oleh atasan mana yang akan dipromosikan mana yang akan disukai itu permainnya sudah kinerja waktu kita saat baru lulus itu kompetensi kita kan tadi ditentukan ditentukan dari pertama IPKA tadi kan kemudian hasil hasil ini kita tadi hasil asesmen kita atau psikotest tadi kan tapi begitu kita di dunia kerja ya kan ini kompetensi kita tadi indikatornya adalah kinerja ya jadi kinerja sama kompetensi itu saling mendukung kompetensi idealnya itu idealnya kompetensinya tinggi kinerja tinggi itu ideal ya kan tapi kalau kinerjanya tinggi kompetensinya masih kurang itu kompetensi bisa kita isi kita isi gapnya tadi kompetensinya harusnya apa kita isi dengan pelatihan diisi dengan training segala macam sehingga kompetensinya tapi yang yang bahayanya kompetensinya tinggi kinerjanya rendah ini ya kan inilah attitude itu attitude tadi ya kan mobilnya mobil fortuner baru ya kan fortuner baru harusnya kan bisa lari 120-140 kilometer per jam kan gak ada alasan gak bisa kan berarti kenapa gak bisa lari karena dia yang males ngegas gak digas ya kan setelah kompetensi udah memadai gak mungkin fortuner gak bisa 120 masa larinya cuma 60 ya kan berarti dia attitude itu tadi dia gak ngegas ya kan tapi ada mobil padahal mobilnya mobil biasa tapi bisa lari 100-120 ya kan wah berarti ini yang nyetir kan jago kan ya untuk memenuhi kekurangannya tadi dibenerin mobilnya wah berarti ini remnya harus dipakem di itu itulah yang kompetensi ya kan biar dia selamat ya kan biar dia tetap bisa mempertahankan kecepatannya tadi remnya harus benerin obannya harus diganti yang baru itulah kompetensi diisi kompetensi jadi kompetensi tinggi kinerja rendah berarti ada sesuatu yang miss biasanya attitude biasanya attitude makanya idealnya kita isi kompetensi kita tadi kita hasilkan kinerja yang tinggi itulah orang yang sukses ya untuk yang terkait dengan soft skill tadi udah ya soft skill itu di di kampus kita kan gak diajarkan sama dosen ya dosen kan hanya teori teori kuliahnya apa gitu ya jarang dosen yang mengajarkan attitude itu tadi soft skillnya itu nah makanya dengan konsep apa Nadima Karim ini udah kampus Mardeka ini udah menurut Uda seperti apa nah beliau kan konsepnya anak teknik kesini itu ya masih bisa komunikasi juga masih bisa keuangan juga apalagi yang lain itu gimana menurut Uda itu ya kampus Mardeka itu menurut saya menurut saya itu memang perlu ya kan soft skill tadi kan harus diisi di segala sisi tapi pasti kita punya sesuatu yang spesifik pasti sesuai dengan disiplin kita ya kan iya benar karena memang tuntutan ke depan ini orang ini dituntut udah multitasking multitasking ya di dunia industri sekarang multitasking supaya terjadi efisiensi ya kan ada maksudnya kan itu tadi efisiensi sehingga industri tadi mampu bersaing dengan kompetiternya ya misalkan nih misalkan biasanya tiga disiplin pekerjaan harus dijalankan dengan tiga disiplin yang berbeda dibandingkan dengan tiga pekerjaan yang berbeda dijalankan dengan satu disiplin gitu kan itu kan jauh lebih efisien sebetulnya arahnya ke sana karena ke depan ini semua apa semua bidang usaha industri itu akan menjalankan bidang usahanya dengan efisien tadi efisien itu supaya tujuhannya adalah bisa berkompetisi artinya nanti cost produksinya pasti lebih rendah biaya operasionalnya lebih rendah sehingga katakan kalau dia menghasilkan produk nilai jualnya apa harga jualnya mungkin bisa lebih bersaing tujuannya lebih ke sana jadi memang kita kita memang harus menyiapkan soft skill kita tadi itu dengan memang harus banyak belajar sendiri belajar sendiri kita kalau di kalau di apa nanti di dunia kerja sebetulnya itu sudah termasuk program kita juga jadi kita di manajemen ada programnya misalkan finance finance untuk non finance jadi belajar keuangan untuk orang teknik orang teknik belajar keuangan orang keuangan belajar teknik sekarang sudah seperti itu jadi mereka paling tidak mengetahui mengetahui dasar-dasarnya itu karena nanti tuntutan ke depan engineer tidak hanya dituntut KPI KPI itu key performance indicator artinya itu adalah tolak ukur daripada kinerja kita jadi tolak ukur kinerja kita atau KPI kita ke depannya itu engineer mungkin tidak hanya keandalan mesin katakan gitu kan kita misalkan orang mekanikal misalkan otagenya sekian persen tidak cuma itu tetapi juga KPI kita ada efisiensi di sana berapa cost yang bisa kita tekan ya kan cost maintenance tadi ya kan ada preventive predictive segala macam katakanlah per mesin per equipment sekian per tahun katakan 100 per tahun nah KPI kita tadi tolak ukur ini kita tadi tidak hanya mesinnya apa downtime-nya dalam satu tahun satu bulan gak gitu tetapi biaya pemeliharaannya harus bisa menurunkan dari 100 menjadi 50 katakanlah seperti itu gampang itulah gunanya tadi kalau menurut saya kampus merdeka itu kalau menurut saya mungkin arahnya ke sana ya kan karena kita harus nanti tuntutan daripada dunia dunia usaha atau dunia industri kepada efisiensi efisiensi mereka akan cenderung menggunakan orang yang bisa multitasking tadi atau hybrid jadi kedepannya udah hybrid ini gak spesialis lagi kayak udah sendiri gimana dari awal dari bawah ada teknis apakah terlibat keuangan juga ngitung ngurus orang juga iya iya jadi sekarang katakanlah manajer saya sekarang saya punya manajer mungkin saya udah melewati kalau manajer sekarang manajer itu harus dituntut bisa juga menghitung misalkan dia mengusulkan suatu perbaikan atau suatu penambahan alat investasi gitu kan mereka harus bisa menghitung FS nya FS itu visibility study atau kelayakannya keekonomiannya ya kan nah ngitung keekonomian gimana caranya orang teknis biasa ngitung mekanika teknik gitu kan ngitung kalkulus itu kan harus paham juga jadi memang kedepannya tuntutannya seperti itu walaupun memang kan kita bukan superman gak mungkin juga muasai segala bidang tapi paling tidak kita dasar-dasarnya menurut saya harus tahu karena itu nantinya akan menjadi nilai lebih buat kita nilai tambah value editnya disana ada orang ada orang yang hanya mengerti pemeliharaan mesin ya kan tapi ada orang yang ngerti ngerti pemeliharaan mesin ngerti juga misalkan tentang finance ya kan menghitung efisiensi segala macam mungkin itu orang lebih prefer kesana paketnya lebih lengkap paket lengkap biaya maintenance-nya bisa dihitung bisa dihitung gak hanya menghitung downtime-nya tadi tapi berapa efisiensinya disana dengan saya pakai dengan saya melakukan modifikasi inovasi seperti ini cost maintenance-nya per KWH-nya dulu sekian rupiah sekarang turun sekian rupiah ini ini akan sangat menarik bagi ini bagi dunia kerja nantinya orang seperti itu yang dicari saat ini jadi makanya kita proaktif tadi untuk mengisi kompetensi kita tadi itu bagian dari kompetensi kita soft skill soft skill tadi ya makanya yang kayak gini disusi-disusi ngobrol-ngobrol santai kayak gini itu saya berpikir sangat bermanfaat buat adik-adik itu lah ya karena ini kan dibicarakan di kampus ya misalnya harga gak tahu misalnya saya mendesain sebuah pompa ya misalnya saya desain pompa dia dengan head-nya misalnya 100 meter 50 50 head-nya floret misalnya tapi si engineer tentu dia mendesain mengambil spek pompanya yang paling bisien gitu ya jangan yang boros-boros iya bisa aja dia memilih pompa yang besar tapi ya dia buat apa gitu kan boros-borosin iya iya ke sana kemudian juga apa namanya ya maintenance-nya seperti apa dihitung juga ya kan sama pemilih pompa itu kayak vendor menawarkan barang misalnya kan dia mesti kaji juga misalnya merek A, B, C gitu kan dia kaji juga misalnya selain harga juga maintenance apa cost-nya seperti apa sih gitu kan iya ngobrol-ngobrol kayak gini kan informasinya banyak yang didapat sama adik-adik jadi semuanya itu nanti dibandingkan sudah bisa kita kalau di dunia kerja kita membandingkan opsi-opsi tadi kan misalnya pilih pompa pompa A pompa B pompa C itu harus bisa kita nominalkan kita angkakan itu numberkan kalau ini biayanya sekian setahun biayanya sekian efisiensi sekian hematnya sekian setahun harus ada angka-angka itu harus kita mau ini harus bisa menjadikan itu menjadi apa accountable gitu jadi bisa bisa dinominalkan bisa dikuantifikasi orang ekonomi tidak melakukan itu udah ya orang ekonomi orang apa namanya keuangan tidak bisa menghitung itu kan ya nggak bisa dari kita yang menghitung ya kan kita yang tahu performance-nya kan performance berapa kali maintenance-nya downtime-nya berapa lama ya kan kemudian rehabilitinya keandalannya ya kan berapa lama jadi kita hitung itu suatu investasi seperti itu investasinya berapa ya kan investasi cost-nya nanti biaya OM-nya berapa ya kan kemudian rehabilitinya atau lifetime-nya umur mesinnya berapa kita udah harus sampai ke sana nanti tuntutannya udah sampai ke sana jadi engineer juga harus punya sense-sense bisnis tadi ya udah kan posisi di niaga juga udah ya pengembangan niaga hari-hari terputat itu udah ya gimana jadi operasi pengembangan niaga kalau pengembangan niaga itu artinya pengembangan usaha pengembangan bisnis ya kan atau bisnis development ya kan bisnis development sebetulnya bisnis development kalau kalau di dunia panas bumi ya tentu bagaimana mengembangkan yang awalnya PLTP-nya atau membagi listrik panas bumi-nya hanya satu menjadi dua dari dua menjadi tiga kan gitu kan untuk untuk mengembangkan itu kan banyak banyak effortnya di sana ya yang pertama kita harus mengkaji keekonomiannya dulu kan kelayakannya kelayakannya itu ada kelayakan teknis ya atau KKO kelayakan operasional ada KKF ya kan kelayakan finansial atau teknis dan finansialnya jadi kita harus dua itu aspeknya secara agres besar ya walaupun nanti ada aspek legal segala macam pasti ada kelayakan tapi yang paling utama itu kita secara teknisnya dulu layak gak layak gak kita bangun misalkan pembagi listrik disini ya kan teknisnya layaknya apa kita resourcenya masih ada enggak ya kan resourcenya masih ada enggak ya kan berapa apa resourcenya ini sampai kapan bertahannya berapa kapasitas resourcenya misalkan seperti itu ya kan oke kemudian keekonomiannya harga jualnya berapa ini kalau kita kalau listrik harga jual ke PLN ya kan harga jual ke PLN sekian sen ya kan kemudian ini kita berapa investasi kita berapa investasi kita berapa kemudian overhead kita berapa biaya-biaya kita berapa operasionalnya biaya operasional misalkan pegawai yang terlibat di sana ya kan kontrak service kemudian biaya maintenance-nya operasinya berapa kita hitung kita masukkan semua ya kan kemudian kurs kalau kita misalkan jualnya dalam dolar atau ini dalam dolar kursnya berapa depreciasi kita masukkan semua apa semua parameter-parameter tadi kita run kita run ke ekonomiannya feasible apa enggak ya kan ya kan nah pendananya dari mana pendananya pakai kas internal atau pinjam bank atau loan atau kalau geotermal sekarang banyak namanya apa hibah nah hibah itu dananya gratis dari worldbank dari adb gitu kan nah kalau dari kalau hibah tadi berarti itu nanti IRR yang kita dapatkan bisa lebih tinggi sebetulnya dengan harga jual yang sama kalau dananya tadi dana gratis atau paling tidak dana murah gitu kan bunganya rendah lah kalau kayak adb itu bunganya dibawah 2% per tahun tapi kalau bank komersial itu udah di atas 6% kan jauh sekali kan ini sangat mempengaruhi daripada keekonomian proyek tadi gitu jadi nah itu padahal saya orang teknik kan tapi kita juga harus bisa menghitung seperti itu ya harus menghitung keekonomiannya tadi tidak hanya kelayakan secara teknisnya tadi tapi juga kelayakan secara finansialnya tadi seperti apa menguntungkan gak ini proyek ya kan kalau tidak menguntungkan buat apa kita jalankan ini proyek buat apa kita bangun nah kira-kira seperti itu dalam pelaksanaan ini ada pertanyaan dari teman kita Pak Anggi dari Wukit Tinggi beliau bertanya beliau bertanya tentang Yodipa apakah sudah ada WKP government drilling yang sudah diambil investor mungkin sudah lebih update informasinya ini terkait dengan salah satu tantangan terbesar untuk investor untuk memberikan harga di bawah pulsen per KWH ini kalau dia sudah bicara government drilling ini berarti sudah proaktif menurut saya dia sudah proaktif berarti minatnya sudah ada karena sudah tahu government drilling adalah program pemerintah bagaimana supaya mempercepat pengembangan panas bumi di Indonesia dalam rangka menjawab tantangan atau komitmen global tadi ya kan menuju menuju emisi tadi kan zero emisi tadi kan net zero emisi tadi nah kebetulan karena geodipas satu-satunya BUMN panas bumi di Indonesia tentu penugasannya kepada BUMN oleh pemerintah karena badan usaha milik negara nah nanti ini geodipas saat ini ditugaskan untuk melakukan government drilling tadi kalau government drilling itu adalah namanya program deris king deris king dari 100% potensi panas bumi Indonesia kan sekarang masih di bawah 10% yang sudah dikembangkan nah tantangannya dimana tantangannya itu tadi karena risikonya tinggi kan ngebor tadi saya bilang eksplorasi 50% sukses rasio tapi bisa dapat bisa enggak pada biayanya satu sumur itu 7 juta kurang lebih itu kan 7 juta itu 100 miliar gampang kalau enggak dapat kan hilang duit-duit 100 miliar artinya ini bagi pengembang tentu ini suatu risiko yang sangat tinggi sehingga yang pertama minat pengembang tentu kurang kalaupun ada minat pengembang tentu mereka akan memasukkan faktor-faktor risiko ini nanti ujung-ujungnya menjadi harga kan jual listriknya tinggi kan seperti itu kan kalaupun ada pengembang yang mau mengembangkan nah ini yang membuat lambat kalau harganya tinggi kan PLN sebagai satu-satunya off-taker atau pembeli listrik pada saat ini kan enggak bisa juga membeli harga tinggi karena jual harga jual ke masyarakat kan sudah dipatok sudah ditentukan ya kan nah supaya ini tetap bisa dikembangkan dengan cepat ada program derisking tadi derisking apa yang paling tinggi kan risikonya tadi saat eksplorasi kan iya benar eksplorasi itu ngebor pertama itu ngebor pertama itu kan 50% ah 50% tadi kan yang masih tanda-tandanya ada air panas ada kawah dibawah kan pasti ada panas pembi tapi harus dibuktikan dulu kan pembuktian itu namanya eksplorasi dengan melakukan pengeboran nah ini sekarang untuk mengurangi risiko dipengembang tadi risiko itu diambil oleh pemerintah ya dengan melakukan program namanya government drilling government drilling ini pengeboran dilakukan oleh pemerintah dan sebagai pelaksananya karena kompetensinya ada di Giodipa sebagai BUMM panas bumi ditugaskan Giodipa untuk melakukan government drilling nah government drilling ini melakukan pengeboran di wilayah-wilayah yang belum ada WKP nya karena masih wilayah terbuka kan tadi bicara WKP kan nah nanti begitu sudah dibawar eksplorasi ya kan sudah dapat sudah keluar uapnya tadi sudah nyembur sudah bisa diperkirakan potensinya tadi kan wah ini potensinya ini 200 mega 300 mega atau berapa kan nah itu kan pengembang resikonya sudah turun karena tingkat pastiannya naik kan tingkat pastiannya sudah tinggi sudah ada uap kok wah ini 200 mega kalau ini saya bisa jual 10 sen lah tapi kalau masih berapa saya pasang 18 sen atau 15 sen kan nah ini yang ditugaskan pemerintah kepada Gio di Pasan ini nah government drilling ini memang masih dimulai dari daerah timur sana Nusa Tenggara Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur seperti itu nah ini sekarang lagi persiapan pengeboran kita ini di Waisano itu Waisano itu Waisano itu Nusa Tenggara di Nusa Tenggara jadi seperti itu jadi ini mungkin sudah tidak terasa sudah satu setengah jam kita ngobrol nanti terlalu lama nanti teman-teman nanti yang nonton di Youtube juga bosan jadi ini kalau saya simpulkan sudah ya dari tadi kita berbicara panjang lebar untuk prospek kerja di energi terbarukan khususnya di panas bumi itu sangat terbuka lebar sangat terbuka lebar karena kedepannya kita energi kita adalah energi terbarukan karena dari 2060 nanti zero emission jadi proyek-proyek yang di energi terbarukan panas bumi angin dan segala macam surya itu akan terbuka lebar peluang-peluang kerja di sana peluang-peluang jadi teman-teman yang masih kuliah atau baru saja selesai kuliah yang masih mencari-cari kerja silahkan fokus ke sana saran kita tapi kalau mau kerja di pabrik itu sudah lain cerita lagi karena kita pengennya tentu yang lebih besar income-nya kemudian buat adik-adik ini semua selain teknikal kompetensi teknikal knowledge seperti tadi yang disampaikan hukum Bernoulli ada hukum Newton juga tadi sama dengan M kali A kemudian hukum kekekalan energi itu dipahami benar-benar dipahami jadi nanti ketika di challenge ketika kerja interview kerja nanti bisa menjawab dengan benar karena nanti fokus pasti akan fokus ke sana untuk yang fresh graduate tapi jangan lupa juga selain itu ada top skill yang perlu dikuasai seperti komunikasi kemudian untuk feasibility study itu kita perlu juga kemampuan untuk menghitung keuangannya layak apa enggak ini projek-projek itu perlu dikuasai juga ada attitude juga attitude itu sikap sikap kita harus yang bagus tunjukkan kita sikapnya sebagai inginer yang benar-benar inginer yang mempunyai etika yang baik di depan mata orang kemudian kita nanti ke depan juga inginer dituntut untuk multitasking tadi menguasai kemampuan teknis juga kita menguasai komunikasi kemudian keuangan dan lain-lain sebagainya itu juga harus kita kuasai ya teman-teman semua ya oke mungkin ada ada yang terakhir dari udah Dodi yang mau disampaikan udah karena waktu kita udah cukup saya rasa saya sudah sama adik-adik ini tetap semangat belajar ya terutama di situasi situasi pandemi ini walaupun kita tidak ketemu dosen tetap muka ya kan saya rasa itu bukan bukan suatu halo 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 agak agak terputus terputus halo 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 masuk ini ya masuk ada spot-spot ini sinyal spot iya ada kata yang terakhir yang perlu disampaikan spot sinyal yang ini mohon maaf ini pesan pesan saya buat adik-adik terputus sinyalnya udah Dodi ya tadi ada yang bertanya etos energi ya Pak siapa tadi Pak etos energi itu bukan bagian dari etos energi yang dari luar itu Pak ya siapa tadi bertanya Pak etos energi ini adalah yayasan yang kita bikin untuk mohon maaf putus-putus ya ya baik-baik mohon maaf putus-putus tadi dijalankan spot-spot sinyal silahkan silahkan kalau sebentar tadi pesannya apa gitu kan kalau pesan saya buat adik-adik tetap semangat ya kan terutama di masa pandemi ini walaupun belajarnya online secara saya itu bukan alasan ya buat kita tidak belajar ya kan hanya ini pergeseran cara belajar saja ya kan jadi tetap semangat tetap proaktif tadi mencari informasi-informasi tadi untuk belajar khususnya untuk anak-anak unan ya harus proaktif ya supaya kita enggak jalan sama teman-teman yang di Jawa ya mereka lebih banyak informasi yang dekat sama mereka ya secara fisik mereka juga dekat kita jauh kita harus lebih effortnya gitu udah ya ya betul oke terima kasih banyak udah Dodi atas waktu dan pikirannya atas waktu dan sharing pengalamannya semoga bermanfaat buat kita semua baik ya adik-adik mahasiswa terima kasih banyak udah Dodi atas waktu dan sharing sharing pengalamannya dengan kita bersama semoga bermanfaat buat adik-adik yang lagi kuliah maupun yang lagi galau cari kerja ini ya mudah-mudahan bisa bermanfaat buat mereka sehingga memudahkan kita untuk mendapatkan pekerjaan yang kita inginkan gitu lagi Netosenergi ini adalah lembaga kita bikin media ya untuk menjembatani praktisi dengan lulusan perguruan tinggi non-profit jadi kita hanya sharing-sharing gitu aja untuk bangun komunitas engineer supaya lebih bagus dan lebih baik ke depan dan siap untuk bekerja dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir dan acara ini kita langsung live di youtube silahkan nanti yang gak sempat hadir kita ditonton ulang di youtube ya mudah-mudahan bermanfaat oke terputus sinyal dari udah Dodi kita ada sebelum ini ada yang mau bertanya gak ya secara langsung kalau gak kalau gak ada kita ini karena sinyalnya juga tidak bagus atau siapa yang bertanya etos energi itu ya etos energi adalah lembaga yayasan kita bangun untuk menjembatani ya antara perguruan tinggi dengan praktisi dan kita awalnya adalah dari alumni pautas teknik Universitas Andalas ya kemudian juga kemudian berkembang dan terus banyak kegiatannya sudah hampir 60 sharing session yang kita adakan oke kita ini sudahi acara kita terima kasih keadaan teman-teman semua saya sampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam etos energi waalaikumsalam waalaikumsalam terima kasih Pak Emil Pak Dedy sama-sama terima kasih selamat menikmati